Halo pecinta militer yang bercita-cita menjadi orang kaya dan mati masuk surga Semoga kesampaian bos, amin Diambil dari Defense Studies dikabarkan perusahaan Malaysia Malfus Sense telah memamerkan sistem pesawat tabrawak atau UAS Lepas landas dan pendaratan vertikal atau VTOL baru yang diproduksi bekerja sama Dengan perusahaan UAS China Jowaf untuk Angkatan Bersenjata Malaysia atau MAV Drone militer ini seperti helikopter bos bisa terbang dan mendarat secara vertikal Sistem baru termasuk CW-40D Triple Long Endurance dan CW-100DA Multiguna Ditampilkan di Defense Service Asia atau DSA 2022 di Kuala Lumpur Yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang lalu bos Seorang perwakilan dari Malfus Sense mengatakan perusahaan Malaysia dan Jowaf telah mengembangkan dua UAS Yang keduanya memiliki empat rotor dan satu baling-baling selama dua tahun terakhir Perwakilan menambahkan bahwa kemitraan berencana untuk menguji sistem segera untuk membangun profil yang sudah kuat di dalam MAV Menurut Malfus Sense, CW-40D UAS dapat terbang dengan kecepatan maksimum 150 km per jam dengan daya tahan hingga 10 jam penerbangan Sangat luar biasa tangguhnya UAS Ia juga dapat mencapai ketinggian maksimum hingga 4000 m dan memiliki jangkauan komunikasi sampai 200 km UAS yang memiliki panjang 2,3 m dengan lebar sayap 4,6 m dapat dilengkapi dengan berbagai sensor elektro-optik dan infrared atau EOIR Yang tentunya dapat berguna untuk menghintai dan mengamati sasaran dengan sangat-sangat akurat Awas bos, pantatnya Pak Mbambang jangan sampai ketahuan Bisa ditembak bos CW-100DA UAS dirancang untuk misi intelijen, pengawasan dan pengintian multiguna kata Malfus Sense Serupa dengan CW-40D, CW-100DA memiliki 4 gimbal yang digiro stabilis untuk berbagai sensor EOIR Ini memiliki langit-langit operasional hingga 4000 m dan kecepatan maksimum 130 km per jam bos Selain produk ini Malfus Sense mengungkapkan kepada Janus bahwa mereka telah menyediakan MAF dengan beberapa sistem FTOL yang dirancang oleh Juaf Pejabat perusahaan mengatakan Malfus Sense sekarang adalah pemasok terbesar FTOL UAS ke Kementerian Pertahanan Malaysia Bagaimana menurut Anda Sobat Komando Drone Militer Buatan Malaysia dan Cina ini bukanlah kaleng-kaleng semata bos Salam Komando Terima kasih telah menonton!